Orang-orang? Spentanously. Ada lain, mbak? Yang lagi? Yang mau ditambah? Ada lagi? Yang mau ditambah? Terima kasih, mbak Widayanti. During dry weather. Hanya itu saja, mbak. Bagaimana dengan cut and store-nya? Oke, makasih banyak ya, mbak Widayanti. Oke, sekarang saya mau tanya dengan mbak Neneng lah. Oke, mbak Neneng. Can you answer, please? Pembakaran yang sedara spontan dengan tiba-tiba. Apa? Apa itu, mbak? Yang didapat mbak tentang informasi? Spontaneous combustion. Ayo, mbak. Ada? Enggak? No, wait a minute. Oke, one time you have to eat. Oke, siapa yang mau mencoba selain dari serakan? Tanya. Siapa yang mau coba? Jadi, ini tentang sebuah proses. Ya enggak, mbak? Sebuah proses yang namanya spontaneous combustion. Ya enggak? So, this is about the process of the spontaneous combustion. Ya enggak? So, what is the process? What are the process that we can find in this text? Proses apa? Yang pertama itu, Oil rage are left in her hip. Nah, jadi minyaknya itu harus ditinggalkan di dalam sebuah tumpukan. Oke? Air is not able to move freely among them. Apa itu artinya air? Udara jangan biarkan masuk ke dalam tumpukan tadi. Jadi ingat dan tolong dibayangkan bagaimana kita membakar ya. Membakar, mbak. Jadi kan kalau ada air atau udara, Biar bisa apinya nyala, ya enggak? Ya enggak? Ya, oke. And the oils combine with oxygen and from? From? From apa? Heat. From heat. Oke. Jadi minyaknya itu tadi digabungkan dengan oksigen dan apa heat? Iya, dengan panas. And air cannot carry the heat away. Jadi kalau ada udara, itu enggak bisa nyala panasnya tadi, ya enggak? Oke. And the rex. Apa rex? R-A-G-S. Apa itu, mbak? Hah? Bercarik-carik. Apa maksudnya itu? Maksudnya bercarik-carik apa, mbak? Apa itu bercarik-carik, mbak? Halo? Bercarik-carik. Maksudnya apa itu bercarik-carik, mbak? Halo, mbak Widayanti. Oh! That's why you're so expert. You can answer my question. So fast. So fast. Iya, percikan-percikan seperti tadi mbak Yuli tadi. Yuli tadi. Katakan bahwa rex itu seperti percikannya. Become warmer and warm. Warmer. Semakin membesar itu maksudnya, mbak. Nah, when they get hot enough, they will burst into flame. Jadi kalau sudah panas dia, sudah cukup panasnya, They will burst into, apa, flame? Kobaran api. Jadi, kobaran apinya, kalau sudah panas, pasti apinya sudah muncul. Oke. Dan kemudian, fires may start in wet. Hey, by spontanation, combustion. Apa itu artinya? Mungkin. 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 Karena kan rumput yang basah, kan? Rumput yang basah akan dibakar. Iya, jerami. Nah, jadi rumput yang basah itu, apa itu rot? Wet hay will rot. Nah, jadi rumput yang basah itu, jadi setelah dipakar, pasti sudah anggus, atau sudah busuk, atau muku mengkuning. Namanya juga basah, kan mbak? Belum tentu sudah terbakar habis. Iya, enggak? Susah itu. Kalau sudah terbakar dia. Oke. And rotting hay give up heat. Apa itu artinya? Apa tadi artinya rotting? Apa tadi artinya rot? Hmm. Hay give up heat. Apa itu artinya? Ikut panas. Off heat. Off heat lho. Mematikan panas. Mematikan panas. Bisa mematikan panas. Iya. Jadi kan tadi rumputnya kan sudah, sudah rumput basah tadi kan sudah, gak basah lagi. Iya, enggak mbak? Jadi sudah menguning dia kan mbak? Jadi tentu apinya sudah tidak panas lagi, ya enggak? Atau apinya sudah mati. Iya enggak? Namanya juga sudah panas. Eh, sudah mengkuning dia kan? Oke mbak. Panasnya itu is trapped in the balance of hay. And eventually makes the hay burn spontaneously. Panasnya itu is trapped. Apa itu artinya is trapped? Hah? Bisa terperangkap rupanya panas? Iya. Hanya di dalam, gak keluar. Tadi kan dia di dalam kan? Di dalam apanya itu, tumpukan dari rumputan tadi kan? Iya enggak? Nah, jadi kan apinya itu sudah di dalam. Jadi, apinya itu tidak akan keluar. Iya. Iya, benar. Oke. Farmers know that they must cut and store their hay during dry weather to keep it from rooting. Apa itu artinya? Farmers mengetahui mereka harus apa? Meng-cut atau memotong and store. Apa itu store? Iya. Apa hay during? Apa hay during? Hay during dry. Saat cuaca panas. Nah, jadi kan tadi sudah basah dia kan? Nah, jadi sudah basah tadi kan? Setelah basah, petaninya itu sudah memotong dan store. Mengkipas. Haa, menyimpan ya benar. Menyimpan yang sudah di, yang sudah di apa yang tadi? Yang sudah dikeringkan tadi? Haa, sudah dikeringkan ke cuaca yang panas. To keep it from rooting. Apa rooting? Tadi kita kan sudah bahas rooting. Jadi root. Untuk menghindari bu? Busuk. Haa, sudah dipotong tadi kan? Dipisah-pisah. Dan diletakkan ke tempat yang panas. Ke cuaca yang panas. Untuk menghindari apa? Haa, kebusukan katanya. Haa, pembusukan. Bukan kebusukan ya. Haa, oke. Perhaps this is the meaning of the say. Make hay while the sun shines. Apa itu artinya? Mungkin ini yang dimaksudkan adalah Membuat Apa hay tadi? Jerami atau rumput While the sun Make hay while the sun shines. Hmm, oke. Sudah paham, Mbak? Jadi sudah paham gak bagaimana proses Spontaneous Combustion ini? Detail informasinya. Nah, paham. Ini sama dengan Seperti prosedur teks. Betul tidak? Sudah, sudah Halo, itu siapa? Siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong sebelum itu? Ada yang ngomong gak paham? Ada yang ngomong tadi gak paham? Siapa itu? Hah? Mbak Widayanti? Mbak Widayanti? Halo? Halo, Mbak? Mbak? Kok hilang lagi? Oh, kalau tidak ada yang tidak paham Mohon ditanya seri ya. Ya, Mbak? Oke. Ingat, intinya kita membaca ini adalah Untuk mendapatkan sebuah detail informasi. Detail. Oke, detail. Artinya kita harus sebutkan Informasi-informasi apa yang harus kita Temukan di dalam teks ini. Oke? Yang mendukung dari topik teks tadi. Topik sentence tadi. Sudah paham, Mbak? Halo? 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 Oh, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, kita sudah menjawab ini. one this one okay oh maybe we skip this one this is also like practice to find the detailed information this is about a tornado a tornado okay my question is it similar a tornado with the typhoon difference what what's the difference apa perbedaannya wow mbaknya luar biasa menjelaskan ya sepertinya geografi mbaknya ini bagus ini nilainya waktu SMA that's good answer that's good answer jadi kalau sudah ingin mengetahui tentang tornado karena waktu kita sudah jam 11 lewat 18 mungkin ini kita skip ya mbak jadi ini tentang tornado jadi informasi detailnya yang ingin mengetahui tentang tornado bisa nanti dikasih tahu sama sernya ya mungkin ini bisa jadi tugas activity five oke mbak oke nanti dibuat tabelnya seperti tornado terus bagaimana terjadinya tornado itu oke hanya disebutkan aja poin-poinnya ya mbak oke sudah paham ini tugasnya aktivitas lima oke oke apa yang dibicarakan tentang tornado disini bisa disebutkan detail informationnya tetapi menyebutkan detail informationnya tidak seperti ini lagi ya mbak tidak seperti yang di dalam teks ini oke mbak mbak halo halo oke use bisa ditabel bisa ditabel dan bisa juga menggunakan kata-kata kata-kata sendiri use your own words but based on the context oke mbak ya bisa menggunakan kata-kata haa apa mbak ya activity five okay you got it all right thank you all right okay now we are going for reading for detail information too you can open your book 5.15 5.15 okay sudah mbak nah jadi ini di dalam reading for detail information ini kebanyakan kita latihan latihan membaca dan bagaimana memahami untuk menemukan sebuah informasi yang sangat-sangat terperinci ya jadi kan kalau ada untuk dilihat disini kalau gak ada ini penjelasannya apa ini detail information nah jadi disini kita dituntut untuk lebih latihan dan latihan menemukan detail information oke mbak halo oke kita dituntut disini dituntut ingat ya dituntut ya artinya dituntut kita harus oke mbak oke mbak oke mbak all right maybe for activity one this can be your homework too mungkin ini juga menjadi tugasmu tugas para mahasiswa atau keberatan dengan tugasnya oke 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 jangan lupa juga ya practice makes perfect perfect iya benar sekali ya tadi kan activity lima untuk reading for detail information one dan kedua activity one oke oke activity one jangan lupa di jawab pertama detail information yang didapat yang kedua kan ada pertanyaannya mbak halo kan ada pertanyaannya satu sampai lima kan jangan lupa untuk jawab itu dan tolong menunjukkan paragraf yang mendukung jawab itu dan tolong menunjukkan paragraf yang mendukung jawab itu which paragraf yang mendukung jawab itu yang mendukung jawab itu oke mbak oke terima kasih oke ini juga untuk vocabularies dan saya akan menunjukkan PPT ini ke grup kita dan i will also remind you for the homework oke oke dan masih ingat gak tugasnya kemarin tentang Reflexing Journal oke oke for the Reflexing Journal i will upload the questions aku akan menjawab sir akan menjawab menjawab memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang Reflexing Journal apa yang sudah dipelajari di hari ini dan lebih gampang menulisnya sepertinya sir lihat di Reflexing Journal nya tidak tertata dengan baik itu artinya bagian pertamanya apa keduanya apa seperti itu oke dan kegunaan dari Reflexing Journal ini sir ingin lihat apakah mahasiswa itu paham dan apakah mahasiswa itu sangat satisfied dengan pelajaran ini oke nanti sir akan upload gampang kok jawabannya tentang Reflexing Journal ini berlebih tertata aja dia oke mbak siapa itu oke iya seperti itu mbak jadi kan tadi kan tugas yang pertama itu menjawab activity 5 and activity 1 ya gak mbak 5 and 1 and in the second for Reflexing Journal oke Reflexing Journal nya itu nanti ada instruksinya yang serkasih biar bisa dijawab loh biar lebih gampang dia kan selama ini kan untuk Reflexing Journal kan itu mahasiswa hanya menulis tanpa ada instruksi ya gak jadi membingungkan ya kak sepertinya serlihat dan serbaca Reflexing Journal nya itu apa ini sepertinya mengada-ngada gitu-gitu loh ya kan iya i know that and maybe this is my fault also because i forget to give you the instruction so that you can answer the question well oke jadi ada dua ya mbak jadi ini gak berat kok ya gak berat gak enggak kan ada oke saya mau tanya satu-satu mbak Aminah is it ok for you for the homeworks mbak Aminah mbak Aminah is it ok for you for the homeworks which one which one mbak Aminah where are you mbak Aminah where are you Ya, I know you are here there But why don't you know But always asking Which one? Which one? Oh, it's okay Please tell Amina Okay What is our homework So that she can understand Okay Siapa di sini ketuanya kemarin? Mas Apri Mas Apri Tetapi Mas Apri-nya nggak hadir-hadir Nah, wakilnya siapa kemarin? Mbak Amina Tapi Mbak Aminanya lupa Yang mana? Gitu loh Kalau Mbak Aminanya sudah terpilih jadi wakil ketua Itu artinya Mbak Amina sangat bertanggung jawab di kelas ini Oke Mbak Kalau sudah Kalau tidak paham nanti Mbak Oh, it's okay Mbak It's okay Kalau nanti setelah kelas ini nggak Paham tugasnya Nanti Tolong diingatkan sir ya Mbak Aminanya Mbak Aminanya Okay, this is like a mini quiz Please answer my question What is the best title for this passage And please show to me about the detailed information from the text Okay Mbak And then the second Please show me the detailed information about this passage Briefly Secara singkat aja Yang mendukung sangat-sangat mendukunglah tentang ini Text ini Oke Mbak Poin-poinnya aja disebutkan Nggak usah dibuat paragraf seperti ini Nanti di copy pula semuanya kan Iya nggak Nanti kan Mbak sudah dibilang Detail information Di copy pula semuanya nanti Iya nggak Betul tidak Betul tidak Oke Oke This is the I have already typed it And please answer it In the conversation box If you don't have conversation box Please chat me on Facebook Oke You got it Oke Hello Ada orang di sana Kenapa nggak dijawab besarnya Hello Sirnya dijawab dong Oh really Oh really Oke We start right now The time only 3 minutes Iya Kalau sudah lewat 3 menit tadi Sir akan tutup Dan Sir akan melihat Nama yang sudah menjawabnya Sẽ Hehehe Hehehe He He Jangan lupa untuk menggunakan live steaming Terima kasih 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 Terima kasih